Intro Nah ini satu sepatu handy yang gue belum pernah liat Di instagram pun gue belum pernah liat Ini namanya produk lokas juga namanya Exodus ya Exodus ini lebih ke sepatu boots, semi boots Karena kalau aku bilang semi, karena dia bawahnya masih pake sole karet Disini Jadi dia menurut gue ini nyaman dan keren Tapi kalau lu paduin sama streetwear Gak masuk ya? Gak masuk Ini klasik banget Klasik Lu kalau pake jeans disini, pake jacket jeans gitu buat ngampus Ini lu adalah penonton yang tepat Kalau lu naik motornya udah 175 Ini pasti Tau aja lu Ya ini buat motoran sabi banget Sabi banget ini Tapi ini harganya lebih di atas daripada ini pak Ini berapa? Di 700 700 ribu Exodus Karena dia pake letter asli Tapi fakta menarik Handy ini gak pernah mau pake sepatu low ya? Iya Kenapa sih? Atau kenapa ya? Sepatu gue high semua kan? Waduh Wah ini, ini warrior ya Sempat trending saat film Dylan Saat film Dylan Ini menarik nih ceritanya Jadi pas gue nonton Dylan Gue kan sangat suka converse ya Banyak koleksi gue converse kan Terus pas Dylan pake Gue nanya gitu dalam hati Anjing ini converse apa? Ini converse tipe apa yang ada merahnya? Iya Gue pengen punya Gue bilang Gue pengen punya Terus gue cari Gue ketik lah Udah lah Gue dengan berat hati gue ketik di google sepatu Dylan Pengennya sih gue Gue kecari sepatu converse tadinya Iya Sepatu converse Apa gitu kan Gue cari modelnya Akhirnya gak ketemu Udah lah Dengan berat hati gue ketik sepatu Dylan Sorry menurut gue sih Ngikut-ngikutan gitu kan alay Iya Jadi yaudah Gue pengen tahu soalnya Ternyata Warrior Warrior what the fuck nya apa gitu kan? Terus ternyata buatan bandung Dan harganya gue beli di Seratus ribu Seratus ribu ini? Seratus ribu Pas Kakakku ya Soalnya enteng Tapi ya gue pake ini juga ada lumayan Dan gak rusak Ini yang membuktikan Kalau brand lokal Indonesia Siap bro Asli dia siap Untuk bersaing ya Untuk bersaing siap Tapi kenapa sih Gak se booming ini berdua Ini tapi menurut gue Ini eksodus sih Materialnya oke lho Oke Materialnya oke sekali Kayak apa ya Kayaknya Enak Lu pake adem Ini kulit ya Itu kulit asli Ini kulit asli Ini kulit asli Makanya Maksudnya gue Kenapa ini Lu ini selur Padah selur Lu cuma hype-hype ikut-ikutan doang nih Ini sebenernya ini kualitasnya juga oke banget lo Iya Jangan ikut-ikutan hype lah Gitu Lu Jari kualitas Jangan jari Kadang kalo gue Tipenya gini Sian Gue Gue mager ketika orang pake bandang Sama gitu Oh iya 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 Kayak fans ya Awal-awal fans keren Terus pas udah lama-lama Gila pake yang klasik itu Iya kok jadi Buset Pake anak yatim Tapi ini bagus banget ya Exodus Tapi Kenapa ini Gak sebumi ini Hargan pasarnya beda Ini set pertamanya 700 ribu Betul-betul Gak semua orang Mau di harga 700 ribu dengan model seperti ini Oke Bagus kok Kegunaannya buat motor Lu kalo pake Apa ya buat main skateboard Orang Kayak Waduhus Gak cocok Tapi ini lebih ke Ini sih ya Travelling ya Adventure Jiwa-jiwa yang Ini lucky banget ini Ini Kalo yang cewek Juga pasti tomboy banget Iya bener-bener Kalo cewek pake ini Garang sih Lu kalo cewek tomboy Lu beli ini Wah Guys Eyes On You Jamin Sumpah Sumpah Ini gua pake ke kampus juga banyak yang ngomongin loh Iya iya Ini sepatu apa Gitu Bukan ngomongin sepatu ini keren Dan gua juga pernah tanya kan di depan Iya iya Kan di sepatu apa sih Gua bilang Ini sepatu apa Ya Karena gua juga demen sepatu Cuma karena nyokap gue kadang kalo gua beli sepatu Lu beli sepatu mulu Beli sepatu mulu Padahal ya kita pakenya juga paling kalo ada demen itu 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 buat dipajang-pajang aja Padahal kayak gitu ya Nah jadi hari ini tuh gua buat video ini juga Dadakan ya Dadakan Dadakan karena juga Lagi hype-hypenya Tapi ada yang lu mau tambahin lagi Ngan Ke penontonnya sebelum kita tutup Menurut gua sih Gua lebih mention ke Kompas sih ya Gua lebih mention ke arah Apa Dia terkenal Tapi goib gitu Goib dalam artinya susah dibeli Menurut gua itu mereka tuh Yang bilang goib-goib tuh sebenernya mereka tuh Kayak ngiri gitu sih Kayak mereka tuh mau Dan mereka yang bilang goib Justru mereka yang reseller tau gak Dia belom goib-goib biar diproduksi banyak Pas dia dapet Dia mau resell lagi Sampai jutaan Betul Bahkan dia gak mau sepatu ini Dia cuma komentar Cuman mau cuan Tolong lah lu hargain gitu Jangan lu beli sepatu ini buat lu duitin lagi gitu Kalau gak ya Jadi gini jadi hancur lah Jadi hype-nya keterlaluan lah segala macem Mari kita nikmatin dengan seharusnya Bener Spakat gue Nikmatin dengan seharusnya Iya iya Santuy Nah ini kalo 100 ribu subscriber ya Bulan Februari gue giveaway kompas gue Siap Itu subscriber gue Bagus Ini namanya The Real Man Asik The Real Man Tapi ntar gue nyari dulu kompas kayak gini ya Karena gue gak Oh iya gini ya Gue tipe orang yang kayak Kalo sepatu ini udah punya cerita buat gue Gue gak bakal mau jual Nah justru itu Menurut gue sepatu bekas tuh Value nya lebih gede daripada sepatu baru Nah itu bener banget Ada cerita Dipake Ronald Bekas Ronald Yee Dipake gue nya gak penting Cuma kalo ini mengarungi kisah perjalanan gue Ini pernah main Ini pernah gue pake saat main iklan GDID Waktu itu bareng BBB Bener Harganya jadi mahal Nah kalo fans gue yang udah agak hancur itu Itu pernah gue pake main bareng si Iqbal gitu Nah jadi punya cerita sih Yang kayak gini gue gak bakal jual Mungkin kalo gue giveaway kalo beneran ya Gue beliin yang baru Baah subscribe lu berapa sekarang? Sekarang 46 ribu ya Gue ngejar tahunnya 100 ribu Tahun depan sih 2020 udah Subscribe lah lu Ini lokal nih Youtuber lokal kita bantu naik bareng Ya kan? Sepatan Nah lu gak mau ada niatan yang bikin Apa? Tentang review sepatu Maksudnya lu tuh anak sepatu banget Gue gak se Se apa Dikit-dikit ada orang produk lokal beli Baru gue beli gue beli gue beli gue beli Gak gitu Jadi ya gitu Ya atau mungkin lebih ke circle yang lebih kecil ya Instagram Lu selalu sharing atau edukasi gitu-gitu Kepikiran sih ada Tapi belum terlaksana aja Belum terlaksana aja Gue kan gak punya nih kamera sebagus ini Yooo Warang gila Oke lah temen-temen Ada lagi yang gue lupa Gue cuma pengen-pengen ngomong Tadi gue liat muka gue jelek Pas disini jadi ganteng kan Terus lu bilang nanti subscriber gue kalo ketemu gue asli jelek Gak lah Oh gak lah ya Maskulin Maskulin ya Nih disini ada 4 sepatu Menurut lu Lu lebih demen yang mana Ah iya Karena udah ada 4 nih Yang paling pertama yang lu suka yang mana? Gua Di hati lu Di hati gua Yes Ini Ini ya Yoi Different bro Iya sih Karena ini gue belum punya kalo men Eh yang kedua Yang kedua Yang kedua kompas Yang ketiga Yang ketiga Tiga Bandela Badu Warrior Karena Kalo ini sih gue pengen banget nih punya Kayaknya setelah ini gue bakal beli nih Gue belum Exodus Boleh lah Ini gue demen banget sih Karena gue belum punya ini Berarti keempat ini paling pertama buat gue Terus kedua ini Ketiga Aventela Baru keempat Warrior Nah menurut kalian Kalian lebih suka yang mana Di antara 4 ini ya 100 ribu 180 280 700 ribu Kalian lebih suka yang mana Kalian silahkan beli juga Silahkan punya produk lokal Gue jamin gak mengecewakan ya Asli Lu harus punya produk lokal Asli Betul Produk lokal Apalagi tadi kita udah bahas tentang materialnya Lu bisa Compare sendiri Tulis di kolom komen bawah Lu suka yang mana juga Dan Kekurangan sepatu-sepatu ini mungkin yang kita belum merasain Tapi menurut apa Lu bisa tulis di kolom komen bawah Dan cek description Comment bawah Ada instagram handy juga ya Kalo lu mau tau tentang Komen kalo mau nanya-nanya sepatu ntar Gua yang komen Eh gua yang jawab Nah iya bener Sebatas Gua yang jawab ya Thank you for watching temen-temen Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Sub indo by broth3rmax